ASN yang pemisah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik lebih dari 100 orang aparatur sipil negara yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat pun berpesan agar ASN yang baru dilantik selalu pulang ke rumah dengan membawa rejeki yang halal. Lebih dari 100 aparatur sipil negara atau ASN dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Aula Barat Gedung Sate Bandung Jumat Pagi. Mereka terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terdapat satu kepala dinas yang dilantik yaitu Deddy Taufik sebagai Kadis Budpar. Selain itu, Taufik BS dikukuhkan sebagai Kepala BAPEDA. Rata-rata ASN yang dilantik merupakan ex-ASN DPKPP yang secara aturan tidak eksis lagi sehingga didistribusikan ke seluruh OPD yang ada sesuai kapasitas pengalaman dan kehasan yang mereka miliki. Gubernur pun berpesan agar jika pulang ke rumah, ASN tersebut membawa rejeki yang halal. Karena setelah masuk kantor, pasti ada godaan yang terkait integritas. Ya, saya mengingatkan bahwa kalau pulang ke rumah, bahwa rejeki yang halal. Kenapa? Karena nanti setelah masuk kantor, pasti ada godaan-godaan yang melawan integritas. Makanya jangan salah pilih perkemanan, jangan salah pilih pergaulan, jangan salah baca-bacaan, jangan salah yang bisikan-bisikan. Emile menambahkan ASN yang relevan dengan kondisi saat ini yaitu yang mengerti digital, bahasa Inggris, hingga kedisiplinan akuntabilitas kinerja. Budi Hartati, Bandung TV